Kita mau ular, begini, ular dulu jalan, kita cari kayu, ini kan dua, baca abang, kita ambil dari sini begini, ambil pas di kepala, kalau kita mau membunuh orang bilang, runcingnya ke atas begini, Masa itu membunuh orang, kalau kita bisa itu, kalau dia sudah dipotong, otomatis dia lewat, bukan potongannya itu, dia itu anunya itu, misalnya itu kan bukan di tengah-tengah badannya, coba kalau di gerak, halo sobat baikku dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Boy di Lucky Borneo. Oke teman-teman, hari ini saya kembali ke tempat Ibu Siti, untuk melihat keadaan Ibu Siti, tentunya kemarin kita membiarkan untuk Ibu Siti beristirahat dulu teman-teman, sehingga kita tidak membuat kegiatan di sana, agar Ibu Siti bisa lebih sehat, dan bisa siap untuk mempersiapkan proses persalinannya nanti, Dan kemungkinan bulan Juni ini Ibu Siti akan melahirkan ya teman-teman ya, jadi minta tolong doanya, semoga Ibu Siti diberi kesehatan kemampuan untuk melewati persalinannya nanti. Oke teman-teman, ikutin terus kegiatanku hari ini, semoga hari ini kita semua berbahagia. Belanja dulu teman-teman, kita jalan lagi hari ini, sudah ada beberapa kebutuhan rumah tangga buat Ibu terkasih kita, Ibu Siti nantinya. Terima kasih sudah menonton! Nah teman-teman, sepertinya Ibu Siti sedang tidak berada di rumah. Coba kita cek di kebun ya teman-teman. Coba kita cek di kebun ya teman-teman. Kemana? Sana? Ini persenjataan lengkap nih, mau kemana ini? Nyari apa? Saya di perjalanan ketemu dengan ibunya Mas Manto, sama Kak Sari, dan Ibu Lipus. Wah lengkap nih. Pita? Apa kabar Pita? Pita rambutnya biru eh. Kenapa rambutnya biru? Wah ini rame-rame ya Bu? Ini si Iqbal. Nah ini aku belum tahu nih siapa namanya. Fitri. Fitri, mau kemana? Mau jalan. Mau jalan? Ibu kakaknya tuh, muka rumah kakaknya. Oh muka rumah kakaknya. Jadi nunggu apa nih Kak? Nunggu mobil. Nunggu mobil. Pita kenal? Lama gak lihat si Pita? Pita udah banyak berubah. Oh ini yang digendong siapa nih? Pak Tual. Anaknya Ibu? Ibu Daak. Ibu Daak. Wah rame sekali teman-teman. Mertuanya Manto. Iya mertuanya Mas Manto. Jadi dari abis apain nih? Jadi teman-teman keluarga Ibu Lipus ingin ke rumah ya? Ke rumah. Kalau kami nyari ikan. Nyari ikan? Mau seri ikan, mancing, sambil seri kura-kura. Baru mau pergi mancing? Iya. Wah seru nih. Nunggu mobil. Oh mancingnya dimana? Di Binai. Wih. Waduh. Om boh sih mau mancing kayaknya. Gimana tuh Pita? Pita sombong eh. Ibu gak balik ke Anuka saja. Aku kemarin mau jalan-jalan ke sana. Cuma kan gak tau rumahnya. Lah. Kenapa yang tertau? Kan ada yang tau ya di sana tuh. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh iya Pak Rahmat. Yang tau tuh. Yang tau ya. Berarti harus ketemu Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat yang tau tuh si. Bang Syukur itu. Bang Syukur itu. Oh iya sih bener-bener. Itu kan sering ke rumah. Tapi dulu kalau sekarang ini. Kemarin-kemarin ada yang mau datang. Sudah datang ke sana? Sudah datang ke sana? Belum. Belum. Waktu berangkat kemarin belum. Jangan itu dibongkar. Oke. Jadi teman-teman biasanya ibu-ibu kita ini untuk perjalanan jauh sambil menunggu kendaraan lewat ya Bu ya. Iya Bu. Kendaraannya sejenis-jenis mobil pack up begitu ya. Iya. Nah disini ada yang unik teman-teman. Saya melihat sebuah kayak senjata. Nah ini dari kayu ya. Ranting ya. Kalau yang beginian gak unik. Apa itu Kak? Cacing yang beginian. Cacing apa itu? Coba Pita tolong buka Pita. Iya enggak. Ini buat mancing nanti. Siapkan. Dari sajau sana lah ke bawah. Dari sajau sana. Habis susah bakal cari cacingnya di sini tuh. Apalagi setelah panas begini. Iya bener-bener. Oh kita sambil menunggu mobil teman-teman. Oh iya eh cacingnya beda ya. Lebih merah lebih seger gitu. Udah gelikah? Enggak. Pita gak gelik? Enggak gelik. Enggak biasa kok. Nah ini alat ini namanya apa Bu? Ini alat secara labi-labi tombak. Oh tombak. Buat sendiri ya? Dih keren keren keren. Bisa panjangnya sekitar 2 meter nih. Pita tau cara pakenya kah? Pita tau? Tau. Ini kena om tuh. Kena om tuh. Iqbal. Nah ini tasnya dibuat sendiri ya Bu? Buat sendiri ya. Oke semoga hari ini ibu-ibu kita nih bisa mendapatkan banyak. Banyak apa ya? Banyak. Banyak. Rezekinya begitu ya. Saya sih pengen sekali ikut. Tapi gak tau sungai Bina itu yang dimana ya? Oh pinggir jalan kah? Di pinggir jalan lah. Oh yaudah yaudah. Kita lihat rumahnya mantau sedikit. Kalau kenalan itu apa tuh? Rumahnya si... Bawa pelora lewat sedikit ada jembatan. Oh di bawah jembatannya itu Bu? Iya. Terus masuk lagi ke dalam? Iya lah pokoknya kita menyusur sungai lah. Menyusur sungai. Kalau udah menudur sungai selalu sekitar 5 kilo. Malah belum dapat ya kita pulang. Iya iya benar-benar. Wah seru nih rame-rame nih. Itu kan tergantungan loh. Tergantung rejeki. Kalau cepat kita dapat, cepat kita pulang. Kalau lambat kita dapat, lambat juga kita pulang. Iya benar sih. Benar-benar. Kita sampai juga kita bermalam. Soalnya ada kakek. Oh iya kan kakek sendirian ya di rumah yang. Iya benar. Jadi ibu-ibu ini sembari menunggu mobil ya teman-temannya. Karena kita pun terbatas. Karena cuma pake motor doang. Niat hati ingin mengantarkan. Tapi kita cuma pake motor. Jadi kita akan menunggu mobil dulu ya. Mobil pack up yang lewat. Biasanya sih pack up yang mengarah ke berau teman-teman. Biar lewat sini kita stopin dulu. Lalu kita akan berjalan ke arah sana. Nah sungainya gak jauh. Dari tempatnya bapak Manto dan ibu Sari tinggal. Mungkin sekitar situ. Rencana ibu-ibu ini akan mencari rezekinya. Kalau ini siapa namanya tadi? Fitri Fitri. Sudah sekolah? Belum. Belum. Di sekolah ya. Mana? Mana dayaku? Mau minum? Malah kata aku mau air putih. Air putih? Ntar dulu kak. Kayaknya aku ada air putih. Sakitnya apa kak? Sakit kepala mau minum Pramek. Pramek on ini. Coba minum ini. Ada ada. Aku sih selalu bawa air putih aja. Nih. Siapa namanya yang di belakang tuh? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Wih kerennya namanya. Set-set selalu ya anak ya. Imam Mahdi. Oh mana kue kak? Mana ada kue? Mana ada uang beli? Kue habis salah. Kue habis. Nanti beli kue ya. Om Boy ada sedikit rejeki. Duh. Cuma tinggal segini lagi. Minum lah kak. Sudah minum kak? Sudah ada. Ini aku ada rejeki sedikit. Buat bagi-bagi. Beli kue nanti ya. Beli kue ya. Makasih sama-sama. Nanti om Boy temani kalau memang aku ada sempat. Nanti kalau aku ada sempat. Nanti aku coba mampir ke sana ya kak ya. Tempat kak Sari. Aku semuanya. Omnya dapat rejeki bilang. Amin. Amin. Terima kasih. Omnya panjang umur sehat selalu bilang. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sementara saya ke kebun Ibu Siti dulu. Oke. Mau lihat kehamilan beliau. Keadaan kehamilan beliau. Semoga selalu sehat lah. Kehadirannya itu. Siapa? Iya kan. Bulan ini kayaknya. Kalau prediksinya bulan ini. Kayaknya. Doakan aja semoga sehat. Ini Ibu-Ibu hari ini cantik banget nih warna bajunya. Ibu daak pakai baju biru. Ibu lipus. Baju pink. Kak Sari pakai baju putih nih. Kayak ranger. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Keren-keren. Ini kenapa digendong nih. Ngambek kah? Enggak. Enggak ngambek ya. Dia suka lari-lari. Suka lari-lari. Jangan lari-lari jalan ya, Dek ya. Ini hampir ketabrak. Nah, Iqbal enggak boleh lari-lari jalan. Itu mobil laju-laju. Lihat tuh. Laju semua. Laju tempat. Iya. Nah. Oh. Enggak bisa teman-teman. Karena mengangkut itu galon besar. Ya enggak apa-apa dah. Kalau jam 12 itu enggak ada satu. Ada, ada satu. Oke. Oke. Mobil perusahaan. Wah, jadi uniknya begini teman-teman. Nyetopin mobil. Kadang juga. Trauma juga sih kadang ya. Banyak kejadian. Akhirnya menimbulkan persangka buruk. Ketika memberhentikan mobil di jalan. Karena maraknya. Pembegalan seperti itu. Tapi kalau. Insurasi-surasi kita ini. Memang murni ingin menumpang ya teman-temannya. Jadi memang rejeki-rejekian juga. Kalau memang ada mobil lewat. Kita berhentikan. Seperti jenis-jenis pack up. Begitu. Yang ada box di belakangnya. Minum lagu. Eh minum lagu. Minum lagi nih. Nah itu lagi tuh. Bal. Sini Bal. Sini Bal. Oh Iqbal. Jalan minum itu. Itu Bal. Minuman orang besar. Ini mobil kah? Stoppin. Oh mobil ayam nih. Mobil ayam. Ini mobil ayam. Tidak bisa diikutin. Ayamnya tidak ada. Bal kamu tidak boleh minum itu Bal. Nanti Om Boy belikan minuman yang khusus anak-anak ya. Oke mau? Oke. Iqbal mau? Minuman untuk anak-anak mau? Mau bilang. Mau ya. Kalau ini tidak boleh Bal. Ini untuk orang tua. Nanti sakit kepala. Kalau dia itu mana ada yang punya anak-anak. Kalau kita minum yang begitu harus sembunyi. Iya memang sembunyi. Udah bagus nanti pertumbuhannya. Pertumbuhan badannya ya. Nanti Om Beli ya. Nanti Om Beli yang. Buat rasa-rasa ya oke. Ya kita ngajak oke. Oke gitu. Nanti Om Boy lewat. Mampir. Oke. Belikan Iqbal minuman ya. Sama Pikteri juga ya. Mau minuman. Cusu ya. Oke. Pita. Tidak sabaran Iqbal. Dibilang nanti Om kesitu sebentar. Semoga ketemu mobil. Minum berapa kali minum itu. Berarti dia itu sudah kehausan. Seban yang jalan kita tadi. Minum kopi. Anu mbak. Sini om aduk. Sini om aduk. Ada caranya. Sini. Biar enak. Sini-sini. Biar enak dia. Sini. Bukan begitu. Begini Bal. Begini atas. Dua atas. Bawa gini Bal. Di situ kita bikin susu lagi. Nah. Bu enak nih Bal. Coba Bal. Keren. Keren kan Bal. Coba minum Bal. Enak tuh Bal. Minum dulu. Keren. Putus itu. Putus itu. Putus itu. Putus itu. Terima kasih om boy. Sama-sama Iqbal. Om boy kemarin mau ke sajal. Om boy enak tahu rumahnya. Nah. Oke. Semoga bisa. Semoga bisa. Sayang sekali. Sayang sekali. Oh ini mobilnya. Bagi kakaknya. Ini kakak Kak. Fitri. Tante. 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 Tante kecil. Jadi kenapa Fitri disebut Tante sama adik Iqbal. Karena Fitri ini adalah anak dari ibu Da'a. Iya. Dan adik Iqbal adalah anak dari. Sari. Kakak Sari. Kakak Sari ini adalah anak dari ibu Da'a. Memang sangat rapat sekali ya. Dekat sekali. Begitu. Jarak. Nah. Sampai batuk begitu Bal. Enak Bal. Enak atau begini Bal? Begini dong. Enggak bilang enak. Enak. Enak kan? Enak banget. Kasih Tante Fitri. Enak. Manis? Ya minum ya. Tapi banyak ya Bal. Enggak boleh banyak. Nanti minumnya yang susu-susuan aja. Ada susu-susuan. Kan? Kalau udah memang. Mungkin yang udah pernah kenal kita itu mana nama Agus? Tapi. Ya. Karena mereka itu takut. Iya ya? Iya. Kira-kira takutnya kenapa itu Kak? Takutnya itu kan takut yang terampok. Kita itu? Iya. Memang sampang kita itu sampang terampok. Orang lebih suka melihat dari sampang. Namanya juga orang trauma. Oh iya trauma. Betul. Wah bener juga ini ungkapan Kak Sahari. Berarti seperti yang saya katakan tadi. Orang yang sebenarnya niatnya baik kan. Gara-gara satu orang yang pernah berbuat buruk. Akhirnya kena semua. Nah seperti itu teman-teman. Sehingga memang. Mungkin karena kita bawa senjata kali ya. Dia bawa senjata. Dan juga orang itu memikir kalau orang-orang luar orang-orang kota itu kan dia memikir itu perempuan dari kota itu gak mungkin dia jari-jari. Dan itu ini otomatis kalau mereka yang kota-kota itu kan takut. Kalau perempuan-perempuan kayak kita ini kan gak takut. Dan juga mungkin itu sebagai umpan. Oh iya ya bener-bener. Mereka menyangka kita tuh kayak ngumpan mereka gitu kan. Ke arah kejahatan begitu. Padahal sebenarnya niat kita baik cuma numpang teman-teman. Hanya karena ulas segelintir orang yang berbuat jahat. Sehingga pada akhirnya imbasnya kepada saudara-saudara kita seperti ini. Ketika menunggu tumpangan tidak ada yang stop. Berhenti sendiri biasanya. Oh iya bener juga sih. Iya betul. Bahkan seharusnya Mereka itu mana tau kalau kita tuh takut teman mereka. Iya. Terkecuali kita ungkapkan kita takut. Sama tidak. Dan juga orang itu sepintas itu orang itu bisa mengenal orang. Betul sih. Bagaimana dong bisa kenal-kenalannya jadak pernah ya kak. Banyak aja jadak pernah kenalan nih kita kan. Selain gitu. Bagaimana dorong tau kita nih. Orangnya baik. Baik kah jahat kah. Apalagi orang kan tau kalau kita itu punan. Dan punan itu kan memang. Dari dulu-dulu disibanya orang. Banyak orang kota-kota itu kan punan. Orang kota itu kan takut cuma punan punan. Iya bener. Dari dulu dulu itu. Orang-orang itu orang-orang kota itu apal-kata dia takut. Kita akan ngajak aja kayak. Punan sama punan aja kalau. Punan kami itu kan beda daripada punan yang bisa jauh kan. Oh iya. Sedangkan dorong punan sama jauh. Dengan punan kami itu kan. Anu. Agak takut-takut mereka itu. Aku mau aja. Oh begitu ya kak ya. Iya. Jangan sama punan. Makanya kalau punan sama jauh kan bagian disini kan jarang sekali. Terkecuali yang berhubungan sama orang sini. Sedangkan punan aja. Sama suku punan aja. Kalau misalnya mereka itu jenisnya kan jarang. Nah sedangkan kami aja. Oh gitu. Yang sesama punan itu kalau punan latih agak takut-takut kami disana. Begitu ya kak ya. Iya. Ternyata kompleks juga sih masalah sosial kehidupan warga suku punan saudara-saudara kita ini. Bahkan sesama suku punan aja bisa saja berbeda pemahaman juga ya. Begitu ya bu ya. Perbedaannya. Ya perbedaannya ada juga. Tapi kalau aku merasa bukan masalah dia kaya atau miskinnya. Memang ada kakut. Karena yang kita agak takut sama mereka-mereka itu kan. Karena kalau kita tidak tegur duluan dia paling sombong. Oh. Berarti kalau kita tidak tegur duluan dia langsung lewat aja berarti orangnya kurang baik. Dalam pemikiranku. Iya ya benar-benar. Kalau orang memang baik itu kan dari jauh lagi kita itu ditegur pasti. Iya betul-betul. Sebelum kita menegur. Oh benar-benar. Wah benar juga ungkapan ibu da'a ya teman-teman ya. Sedangkan aku aja kalau orang tidak menegur duluan susah aku nekur. Soalnya aku juga tidak terlalu berani nekur mereka. Tipikalnya ibu da'a ini berarti kaya Pak Markus pemalu. Aku banyak omong juga. Kalau orang penjian aku tidak bisa mengungkapkan omongan juan. Oh iya benar-benar benar-benar. Oh mau apa itu? Binatang binatang. Apa namanya? Burung kah? Burung? Ular sawah. Dapat. Oh bukan yang gendut pendek itu? Bukan. Ular sawah yang panjang. Yang panjang itu nggak? Oh iya 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 iya. Wah bagus tuh. Masih kecil bilang segini begini aja. Di rumah kah? Di rumah. Di rumah sana? Oh berarti nanti aku ke sana aja. Sambil lihat kan? Jadi ibu-ibu kedapat ular tuh bagaimana cara nangkap ularnya tuh? Dikangkap. Begini? Iya. Nanti kalau lihat caranya nangkapnya nanti di sana. Kita bisa jelaskan kalau kita jelaskan di sana. Kita mau ular. Nah ular-ular begini. Ular tuh jalan. Kita cari kayu. Ini kan dua. Baca abang begini. Oh betul. Nah kita begini. Kita ambil dari sini begini. Ambil tas di kepala. Betul-betul. Memang begitu. Begitulah cara nangkap ular tuh. Eh eh jangan ditarik eh. Awas itu tajam itu. Nggak muat kok sih. Ini ayam kak. Ayam itu. Ayam itu. Ini temanku nih. Oh iya kak? Iya. Gimana naiknya tuh kalau ayam begitu? Di depan. Di depan biasanya. Tapi kalau banyak orang begini. Iya nggak bisa juga. Oh iya tapi masalah ular tadi tuh betul. Kita harus cari kayu yang kayak begini nih. Sehingga pas kita celep. Kepalanya bisa diamankan. Betul tuh. Wah 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 wah. Saya kalau. Kalau ular yang nggak menyengat ekornya. Tapi kalau ular yang menyengat ekor menyengat kepala. Oh ada. Bisa aman kan. Ada ular yang. Oh ada itu. Ekornya bisa nyengat juga. Ada. Yang merah itu merah kanan. Oh. Tanggal baju. Tanggal baju kalau bahasa belongannya. Kalau itu biar kita tangkap begini kan. Kepalanya kita tindis. Kalau itu. Ini bisa mau. Bisa dia mukul. Begini. Dia akan ada jarumnya di ekornya. Oh iya iya. Tau sudah. Ularan uracun. Oh iya beracun ekor gitu. Warna merah dia. Warna merah. Bisa bah itu. Kata-kata orang. Kata aku pernah juga bikin. Dapernah juga kuliah. Koleh buatnya. Ekornya itu kan kalau orang merahin manusia. Dipotong abis itu dijemur. Lalu simpan. Simpan di jalan tangga ke. Atau di jalan ujung ke. Kalau kita mau membunuh orang bilang. Runcingnya ke atas begini. Maksudnya membunuh orang. Kalau kita misalnya orang dulu. Oh orang dulu. Persenjataan gitu lah. Zaman perang dulu. Berarti kayak anul lah istilahnya dia tuh. Racun. Racun monyet. Semakin dia kita iris. Keluar dia. Iris keluar lagi gitu kan. Begitu dia. Dia. Menada jumpi-jampinya baik mungkin. Bisa jadi. Dia dibikin dulu. Kayak macam-macam dukun itu. Bukan cuma. Ekor ular itu aja. Nancap begini. Ada lagi yang selain itu. Di ujungnya tuh. Dibuat di situ. Ditempelkan. Kok bisa jadi dibikin lagi? Mungkin kan bisa juga deh tuh. Kalau ular macam. Kita kotor ular. Bisa itu kan. Benar-benar. Kita ambil air. Bisanya itu. Kita campur di racun monyet. Kita oleskan. Di usul ekornya itu. Betul sih. Dikiranya ombo itu. Orang-orang punang zaman dulu. Sebelum ada hukum. Aku gak jatuh. Iya. Aku gak jatuh. Dia bukan membunuh mau makannya. Tapi dia akan membunuh bela diri. Bela diri betul. Ya. Apalagi kalau zaman. Rimbah itu. Zaman ini perangan dulu. Zaman Jepang. Zaman Belanda. Itu kan. Begitulah cara mereka bertahan kan. Itu biasaan. Bahwa alat-alat kayak sini. Alat parang. Itu kan siapa. Tapi bukannya. Dia kan positif. Orang sekarang itu membunuh. Nggak. Tapi mak. Kadang hari dulu. Iya. Karena sudah biasa. Dan juga kamu gak ke hutan. Coba kalau ke hutan. Pasti ada parang. Iya. Kalau orang kota itu. Perempuan kota itu. Dari mana. Kalau jarum. Tidak di bawahnya. Kalau jarum. Kalau jarum. Tidak di bawahnya. Karena. Lihat aja. Jauh-jaunya. Om Boy ini. Sampai sini parang pun. Satu biji. Tidak di bawahnya. Tidak terbiasa. Kalau dia perang. Pasti dia bawa apa. Aku biasa. Oh. Aku bawa pancing. Aku pancing. Bawa. Karena mungkin kamu. Aku bawa pancing. Kebiasaan mancing. Oh iya. Iya. Betul. Aku bawa pancing. Emang Om Boy itu senang mancing? Senang. Makanya. Aku senang mancing. Aku kasih tau dirinya senang mancing. Apabila orang bawa pancing jalan. Berarti dia orang itu. Kebiasaan mancing. Cuma aku. Cuma aku tidak ada talinya. Pancing. Ini bagus nih. Tuh. Pakai. Aku suka mancing. Oh. Gimana? Gimana? Ya. Pakai pancing batu. Biasanya ada lagi batu-batunya. Kalau. Yang itu Om Pek. Mana sih? Oh. Beda lagi dia. Biasanya ada udangnya. Sungai kita tuh. Gak di sana tuh. Saat jauh itu banyak Om. Iya. Bidik ini udang kalah. Woy. Enak kayak tuh. Woy. Yang capetnya biru. Iya. Yang sudah. Apalagi ininya belumut. Woy. Enak tuh. Kok dimana kami simantro di Juju itu carinya tuh. Kalau 2 kilo, 3 kilo dapat. Dimananya kita cari sungainya itu. Di jembatan itu. Jembatan jalan tur Tanjung itu juga. Oh iya. Anu pancing itu jalan. Bukan ya. Kalau di racunnya. Iya. Kalau racun mana bagus Kak. Merah mata udang tuh. Iya lah. Aku sering pakai ini. Tapi gak tahu kalau ikan di sini ya. Biasanya ikan apa dapatnya. Di sini. Lele. Baung. Baung. Oh biasanya itu baung. Baung. Ada yang belang-belang itu. Ikan baung tuh. Caranya ambilnya kayak mana? Oh biasa kayak pancing biasa. Tapi kalau di sini tuh. Kalau ikan-ikan baung. Dia jarang makan mbak om. Kalau di daerah sungai ini. Ya makan sering makan itu di daerah Sajau. Pakai pancing itu? Pancing begini. Oh iya iya betul. Kenapa bisa? Karena kalau pancing begini. Ikan-ikan kecil. Baung-baung kecil itu. Ini aku pakai. Anfa-ancima kamu kalau ancima. Iya lah. Nah di situ lah. Memang di. Memang di lamok kalau incikirnya tau. Iya bisa-bisa. Memang di lamok. Aduh. Cuma kayak pelakan. Umpan enggak o. Umpannya cacing. Iya lah. Kalau dia. Kalau nanti ikannya ikan baung. Nanti aku bikin umpan. Umpannya apa? Umpan anu namanya. Umpannya kayak gitulah. Umpan Palembang Kak Dorong bilang. Oh berarti bisa kita belajar nanti. Iya. Pakai usus ayam tuh bah. Rebus dia. Biarkan dia nanti direndam seminggu. Seminggu hancur. Dia diaduk. Ini hancur kan jadi kayak tepung. Baru kasih kapas tuh bu. Kapas. Baru kasih minyak anu sedikit. Baru enak.